Ribbon Bukan barbel Tapi kayak barbel Waduh Halo semuanya Jadi hari ini kita mau masak-masak lagi Dan hari ini aku mau bikin sesuatu cemilan yang gampang banget bikinnya Tapi cemilan ini tuh bener-bener terkenal banget di Jepang Dan ini tuh salah satu resep donat ala Jepang yang pokoknya ini tuh terkenal banget Dan aku pernah cobain disana ini tuh bener-bener enak banget Nah masalahnya ini kalo kita bikin sendiri ini enak apa enggak? Ini aku pertama kali mau bikin dan ini ngeliat dari resepnya orang Jepang yang ada di Youtube Dan dia tuh bikinnya kayaknya gampang banget karena cuma pake 1, 2, 3, 4, 5 bahan Cuma pake 5 bahan aja dan ini tuh gak pake fermentasi banyak-banyak Gak usah pake nunggu donat yang ngembang lama-lama berkali-kali Dan ini kayaknya bisa kita coba di rumah tanpa menunggu waktu yang lama Jadi gak usah banyak ngomong ayo kita coba Nah bahan-bahan pertamanya yang harus kita satuin itu ini ada 200 gram tepung kunci biru Kita pakein ini 200 gram Ini 100 gram, 100 gram totalnya 200 gram Kita masukin ke mixing bowl 100 gram, 100 gram Jadi total ada 200 gram Karena ini tuh japanis mochi donat Pastinya kita harus masukin tepung mochi juga Atau yang biasa kita tahu sebagai tepung ketan di Indonesia Ada glutinous rice flour 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 100 gram dan 100 gram Jadi total 200 gram Jadi perbandingan tepung protein rendah Dan mochiko flournya cuma 1 bandi 1 ya guys ya Udah kita aduk dulu Lupa sebelum diaduk kita harus tambahin 1 sendok makan baking powder terlebih dahulu Agak banyak ya Kita tambahin Setelah itu baru diaduk Diaduk-aduk sampai semua bahan keringnya merata Gak terlalu susah ya Pokoknya ini tinggal diaduk-aduk aja Dan justru ini tuh menurut aku salah satu resep yang bisa kalian coba di rumah Kalau lagi bareng anak-anak Ataupun balita, batita gitu ya Karena pasti mereka nanti seneng buat bulet-buletin donatnya Karena ini gak pake ring gitu ya Jadi gak perlu dicetak donatnya Nanti kita bakal tunjukin caranya gimana biar donatnya tuh bentuk bunga Bisa jadi bentuk ribbon juga guys Ribbon tuh pita ya Nih setelah diaduk-aduk langsung kita tambahin tofu Nih aku pake silken tofu Jadi sebenernya kalian bisa aja langsung tambahin air di dalam adonan ini Tapi biar lebih bernutrisi kita pake tofu Ini aku pake silken tofu dan ini aku ancur-ancurin dulu ya Biar dia gampang diaduk nanti di dalam adonan Ini aku pake 300 gram silken tofunya Atau satu packaging silken tofu nih pokoknya Dan karena ini tuh kan silken tofu walaupun udah ada airnya Tapi bakal kurang airnya Jadi kita tambahin sekitar 100 ml air Nah setelah ini kita aduk-aduk Oh iya jangan lupa sekalian tambahin gula Ini gulanya 90 gram aja Aduk Ini kita coba-coba dulu Nanti kalo kira-kira airnya bakal kurang kita tambahin lagi Ini lumayan berat ya ngaduknya Tapi kita pasti bisa Kalo kalian gak sabaran bisa pake tangan aja guys Kayak aku Biar lebih cepet ya Dan kayaknya tercampurnya lebih rata sih kalo pake tangan Cuma agak kotor aja Pokoknya ini harus diaduk terus Sampai nih kalian liat nih Tepung-tepung di bawah tuh harus menyatu pokoknya Dari aku pengalaman bikin donat ya Ini salah satu adonan yang lumayan Tidak menghabiskan tenaga sih Biasanya adonan donat aku lebih capek Daripada ini Terus harus menunggu berjam-jam Ini gak sih Tapi nanti kita nunggu 15 menit aja Ini sih harusnya udah ya kalo menurut aku I don't think so Kalo udah kita keluarin terus kita bagi jadi 4 bagian Kayak gini Jadi 4 bagian dan kita panjang-panjangin gini Tuh Oh udah kita potong-potong Kayak gini Kira-kira Semoga ukurannya sama ya Hehehe Kira-kira gak apa-apa Kayak gini Kayaknya jinggi dari kecil nih Gak apa-apa lah Kita anggep aja dia kecil Kita bikin agak besar Terus ini agak kecil Terus ini agak besar Buat kita bikin ribbon Ini besar Kecil Besar Besar Kecil Besar Besar Kecil Besar Terus sekarang kita harus punya ini Baking paper Ini baking papernya udah aku potong-potong Sesuai dengan kebutuhan Dan yang akan kita lakukan sekarang adalah Membulat-bulatkan ini Sampai dia benar-benar bulat Dan tidak ada Garis-garis lagi Karena apa? Karena kalau misalnya nanti masih ada garis-garis Isiannya bakal keluar Kayak adonan dalamnya tuh bakal keluar gitu loh Nanti kita lihat ini Jadi semua donatnya bakal kita bulat-bulatin Dan kita bikin jadi bunga kayak gini Nanti kalau udah jadi kita kasih tau Karena kita harus membulatkan ini dengan cepat Nah jadi ini bunganya tuh Bisa kita bikin Ada Ada tengahnya atau enggak? Kalau ini kan gak ada tengahnya Tapi kalian juga bisa Nambahin tengahnya kayak gini Jadi bunga beneran cantikkan Taraaa Jadi sekarang udah jadi Donat-donat kita Ada yang bentuk bunga Dan ribbon kita Sekarang moment of truth Kira-kira pas digoreng Dia berantakan apa enggak nih? Harusnya sih enggak ya Tapi kita bakal gorengnya langsung Sama baking papernya Nanti baking papernya bakal lepas Kalau dia udah setengah matang Jadi kita coba Untuk apinya Aku pake api sedang Tapi kita harus tunggu Minyaknya sampai dia panas dulu Sampai bener-bener panas Baru kita masukin Jangan kita balik Sebelum setengah matang guys Sebelum dia bener-bener mengeras Sabar dulu guys Sabar dulu guys Ini harusnya berhasil Kita harus berhasil Ini kita mau coba lepas Bisa guys Kertasnya diangkat Wow amazing Yang bener tuh dia harus mengambang Kayak gini guys Sebenernya bener-bener mengambang Oh my god Aku bangga banget Sama penghasilan kita hari ini Wow Kita berhasil tanpa drama hari ini Biasanya kalau bikin dorit tuh ada aja Sumpah Ini berhasil Tanpa drama Berarti resepnya gila guys Gila Thank you banget nih resepnya nih Kimono Mam Dia orang Jepang guys Kita coba bikin resepnya Dan ternyata bener-bener Presisi gitu Resepnya Nah kalau orang Jepang bikin resep Berarti tidak boleh diragukan guys Sudah pasti jadi nih Berarti Oh my god Aku so sedih Aku terharu Bagus banget Taraaa Oke Wow Gila guys Bangga gak tuh Nah sekarang kita coba yang Flower Tadah Tunggu dia mengambang ke atas lagi Dia perlahan-lahan akan naik Ke atas Kalian harus sabar tapi Tunggu dia naik Nah gitu guys Caranya Tidak semudah keliatannya sih Sejujurnya Kita angkat Yang bunga Juga jadi Wow Sekarang yang ribbon Kita coba Yang ribbon juga jadi guys Taraaa Ribbon Taraaa Ehehe Ehehe Eep gram kali ya guys ya aku mau bikin lumayan banyak soalnya biar enggak bikin berkali-kali soalnya donat kita lumayan banyak dan ini aku mau masukin air perasan lemon sekitar 1 2 3 4 nah kita coba aduk aduk-aduk sampai semuanya merata bikin blaze tuh gampang pokoknya dan pakai perasan lemon biar seger aja gitu ya rasanya kalau coklat udah bosen sih biasanya tapi kalau misalnya kalian mau pakai lelehan coklat juga bisa oke kurang banyak ya apa kita tambahin lagi aja pokoknya makin banyak perasan air lemonnya tuh makin asam dan nanti hasil glazenya itu makin encer jadi kalau misalnya enggak mau terlalu encer pakai air perasan lemonnya boleh dikira-kira aja ini bukan resep yang fix gitu kok jadi kalau kalian mau ubah-ubah sesuai selera kalian juga nggak apa-apa nah ini baru nih Glaze tadaaa udah jadis santut ya ini kan di temurut atau di teman kasih bunga apa bunga ini pita yang ini pita barbel ribon bukan barbel ribon tapi kayak barbel hahaha waduh hahaha hahaha ini yang barbel topingannya glazed ya Beb mhm itu apa? bunga bunganya udah aku makan tadi oh itu udah dimakan? iya makan hmm anak kan dia nggak pakai fermentasi loh ah kamu nggak meyakinin kan orangnya leu nggak? leu nggak? leu nggak? leu nggak? leu nggak? lumayan kan enak gitu kan? ya walaupun belum seenak yang kita makan di jepang langsung ya iya tapi yaudulah kita ke jepang aja yuk haaa intinya kalau kalian mau bikin donat yang gampang nggak pakai fermentasi-fermentasian dan bisa dibikin bareng anak-anak bikin aja nih donat mochi oke kalau kalian suka sama video ini jangan lupa like, komen, dan subscribe dan jangan lupa juga komen biar aku makin semangat bikin videonya dadah yaudah 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 yaudah